Intro Hai selamat malam pemirsa Senang sekali kita bisa bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Baik dan tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah khususnya ya Selain bisa melihat kecantikan dan kemolekan kita semua yang ada di studio ya Pemirsa juga seperti biasa bisa merasakan kehadiran dari motivator kesayangan keluarganya Yang tentunya akan hadir memberikan warna dan rasa tersendiri Seperti percikan kuah kangkung yang ada di tiang listrik di depan kecamatan Sekeloa ya Menunggu kira-kira seperti apa motivasi-motivasi yang membawa kita ke perubahan yang lebih positif Inilah dia motivator kita Cak Lanteng Apa kabar? Hei! 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 Bagus! Pepi? Alhamdulillah baik Cak Apa sih? Saya akan tanya kabar ke audiens tadi Dia nanya kesitu Pepi? Gitu kan? Orang saya tanya, Pepi? Bukannya biasanya sekalian Sekalian harusnya anda jawab tadi Ngapain nunggu ditanya sendiri Harusnya jawabnya apa dong? Lihat mukanya gue Hahaha Lihat mukanya gue Ini tolong jelaskan apa yang terjadi ini Harusnya kamu tinggal jawab Iya pak Gitu Nah Orang dipanggil Pepi? Iya pak Nah Senang sekali malam hari saya bisa menjumpai anda dan juga pemirsa dirumah Ada yang ingin saya bahas pada malam hari ini Mungkin belum pernah didengar oleh siapapun Bahkan jangan-jangan oleh saya juga Hahaha Mulai, mulai Maksudnya dirumah gak latihan dulu? Mulai Enggak, nah ini Banyak yang mengira kalau saya menyampaikan materi disini dirumah latihan dulu Enggak Oh enggak? Smontan Enggak, saya kan gak punya rumah Hahaha Dan yang gak di rumah ikut Amin, amin, amin Kalau bercanda yang bener dong Bercanda bener jadi gak lucu dong Hahaha Yaudah apa nih pak yang mau dibahas yang belum pernah kita semua denger Anda pernah baca buku Pernah Pernah Anda pernah menulis puisi atau apapun Pernah Nah ini yang akan saya bahas tidak ada kaitannya dengan itu Jadi saya akan membicarakan tentang muka tebal Nah kan gak ada nih Gak ada hubungan ya pak Hah? Gak ada hubungan ya Kan gak ada hubungan ya sama kita baca buku Baca buisi Baca buisi Nih Kalau membaca buku itu diawali dari alaman? Depan 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 sama dengan? Muka Muka Buku Buku ada tebal tipisnya? Ada Berarti bisa ada kaitannya Bapak Bapak bisa-bisa aja nge-nge-nge-tin pak Bisa Nyangupang 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 Kita harus tau batasan kapan kita beraction, kapan kita hanya ngomong, kapan kita hanya bertindak, kapan kita bertindak sambil ngomong, kapan kita diam. Kapan kita cuma memperhatikan aja ya? Emang bisa dilatih pak? Bisa. Ada ga sih pak metodenya supaya ga muka tebal gitu pak? Pak di-share takutnya, takutnya kan mungkin masyarakat di luar sana banyak yang membutuhkan loh pak. Kita sering melakukan, TTS bisa. TTS bisa. Seperti biasa kalau kita lihat nih ini sudah baru ada tiga orang. Nah berarti kita akan hadirkan satu orang lagi untuk menemani ya. Jadi ibaratnya ini seperti mercusuar di tengah lautan yang gelap ya. Dia akan terang di tengah sisi lapan. Oh. Cari yang terang maksudnya. Tapi sebelum kita undang, kamu yang akan berpartner dengan Bedu ya tentunya ya. Betul sekali, kita akan membagikan. Untuk pemirsa di rumah yang ingin mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak dari WIB ya. Nah ini special buat pemirsa yang ada di rumah daripada download aplikasi yang ilegal mendingan ikutin ini aja ya Ca ya. Oh dapatnya dia ya Ca ya. Rugi sih, kabur-buru sih. Rugi kan. Nah itu kan. Gara-gara Ca sih saya tim ketumbukan jalan-jalan ditondong mulu suruh jawab kan pusing Ca. Soap Detek. Ya. Apalagi saya. Kamu Mirsa yang memang suka menjawab soal-soal CTS bisa langsung jawab aja dapat hadiah juga 500 ribu rupiah. Ya caranya gampang ada tujuh kotak jawabannya. Tujuh kotak huruf kedua E. Soalnya? Hewan yang hidup bersama dan bergerombol di kutub utara. Ada tujuh kotak? Namanya. Oke ada tujuh kotak huruf? Kedua E. Oke silahkan jawab di manisir ke at wib underscore net wib underscore net. Jangan lupa pakai hashtagnya wib underscore muka tebal. Dan nanti jawaban yang benar akan kita umumkan melalui twitter dari wib underscore net. Ya. Sekarang kita putus kesempatan nih. Silahkan dipro. Sekarang seperti yang sudah kita janjikan juga kita akan langsung hadirkan inilah dia mercusuar yang akan menjadi penunjuk jalan di tengah kabut. Langsung saja. Inilah dia. Langsung kita datangkan from America. Demian! Ia boleh masuk sekali orang lain Tetapi gila ada skirt band tuh kita akan atau dia adalahOs 색 categories. Jadi ga medical angkala mak awak terhadap- costak di tengah kabut kamu atau dirang yang datang? Ya Ba you. Masuk sekali. Masuk sekali. Masuk sekali, Tuan-masuk sekali. Masuk rans everybody. Masuk saja. Masuk sekarang, masih zoals konkret. Masuk satu mari-masuk sekali. Masuk dia masihנס heel. kirain mau sulapan eh ternyata sulapan dulu bisa nggak disulap teman sendiri paling cakep nih jangan nge-sia nontonnya nyariin dong bisa begitu ya Pak mau deh salah rumah sering ditanyain gitu ya sudah punya jawabannya kasih juga ya kita jadi cakep tapi jadi duraka kalau untuk ilmu di dunia illusionis atau magician itu udah tidak diragukan lagi tapi di Demian dalam menghadapi TTS apakah bisa kita akan langsung lihat disini apa ya oke baik kita kasih semangat dulu dah untuk keluarga caranya bagaimana silahkan Pak dijelaskan satu jawaban benar nilai 100 jawaban salah tidak mendapat nilai tidak menjawab berarti tidak tahu mengganggu ketertiban dikurangin 50 satu jam ini buat apa eh nggak bisa bunyi kok bisa Pak ini nggak bisa bunyi kan Pak ayah kerimba Tri Pak cuman lihat-lihat Pak 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 Pada Pak 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 Pintang Pak Pak Black Pak Ka Pak Pak kamera 4K yang dipersembahkan oleh Bapak Atang pengusaha tambak lele yang menyukai fotografi silahkan bawa pulang oke kali ini saya akan semangat karena hadiahnya menarik hadiahnya adalah kamera 4K wah ini canggih ini bagus ini diatasnya HD ya oh iya iya biasa dong Pak biasa dong ini dia TTS kita kita membahas muka tebal saya beri kata bantu muka tebal dimanakah muka tebal berada disana dong 8 menurun baik kita akan mulai dulu dari tim yang mana tim A nomor berapa ya Pak coba deh saya 5 mendatar ada 8 kotak ada huruf A di kotak ke 6 pertanyaannya tau Peter Parker Peter Parker yang main nama Spider-man Spider-man yang menjadi Homecoming Homecoming Spider-man Homecoming 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 keadaan apakah Peter Parker bisa berubah jadi Spider-man karena keadaan karena kecelakaan Spider-man berubah menjadi Peter Parker karena kebaik 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 Peter Parker jadi Spider-man Peter Parker berubah menjadi Spider-man karena 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 laba-laba ya kita kunci laba-laba yaa laba-laba 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 jawabannya 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 Peter Parker bisa berubah jadi Spider-man karena laba-laba apakah itu jawabannya tidak sudah langsung buka Peter Parker bisa berubah jadi Spider-man karena karena pakai Pak pikir pneumak saya sudah kepikiran pakai baju tapi pakai pakai saya nggak mem aindais pakenya Bapak pernah jalan-jalan ke kampung nggak pernah ke Pasaran nggak ada anak kecil-kecil itu pakai baju Spider-man pernah dengar pernah lihat kan itu Spider-man atau bukan karena itu baju PRESIDERMAN yang jual banyak pabrik kalau Peter Parker yang menjual bukan pabrik dia mau laundry nih kayaknya yang kilo-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an temen kosan atur dong Batman Batman lu siapa nih malem Batman biasanya lo dirinya malem ini ngebahas apa ini ini mau apa ya Bapak pilih yang mana yang baju yang mana sebenarnya sini nih saya hitung dong ini lama ini kok baju sepedanya di luar juga nih saya pegangnya kan Gigi ini ya Pak sejum-ujumnya kan ini yang sini yang di cengkewing ini baju Spider-Man juga mas iya baju kan bener ini baju Spider-Man di judi ya bukan kan ini seragam saya itu bukan baju ya Pak nah ini kostum Spider-Man wesh ayo mengecil hei hei kok lu buka sebentar sebentar kan ini baju sirip kostumnya gede pegang jadi selamanya Spider-Man kalau bro cuma pakai celana dalem ini kan celana dalem Pak ini nah ini kostum ini kostum oh bukan ini sepas ini ya sambil pembo' nah baju baju sepedanya mana gak ada baju adanya kostum sepedanya wah kita hanya akan terima baju kalian kalau kostum nggak terima karena allow oke itu lah dia tadi jawabannya oke kita akan lanjutkan lagi ke soal berikutnya silahkan tim B ya nomor berapa 4 4 menurun ada 6 kotak huruf A di kotak yang ke-6 oleh-oleh khas dari Jogja namanya saya ada dua nih Pak ada aja atau di bawah di bawah tapi ada namanya itu ada namanya itu namanya dari Jogja namanya ada aja ada aja apakah oleh-oleh khas dari Jogja namanya ada aja ada aja memang macam-macam tapi nggak ada namanya ada aja ah saya mau beli ada aja ya beli apa mas ada aja apa yang ada deh itu lah iya bukan ada aja kalau nggak tahu nih kalau misalnya datang ke Jogja Jogja ke tempat oleh-olehnya saya tanya oleh-olehnya apa itu aja itu aja itu aja itu aja itu aja itu aja Oh mbak biar batu-batu oke itu aja kita lihat apa oleh khas dari Jogja namanya itu aja itu aja bukan ini aja bukan itu aja karena ulangnya dari Jogja itu ada aja betul apa sih Oke kita langsung buka oleh-oleh khas dari Jogja namanya Jogja namanya kalau nggak dibawa ya tetap di Jogja nggak dibawa jadinya nggak jadi oleh-oleh ya kamu pulang dari Jogja nih eh bawa oleh-oleh dari Jogja iya Mbak Pia bawa banyak deh Pak konteng dibawa kalau nggak dibawa bukan oleh-oleh oleh-oleh tidak selamanya dibawa ada yang dikirim pada dikirim oleh-oleh juga di pusat oleh-oleh itu pasti toko disitu ada makanan ada minuman ada souvenir ada sepeda motor parkir di depannya ada 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 raknya ada sekarang menurut saya ya yang anda beli untuk oleh-oleh yang mana berupa makanan yang dibawa minuman minuman souvenir souvenir kira-kira raknya anda bawa nggak 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 padahal kayu ada di pusat oleh-oleh hahaha hahaha hahahaha hahaha hahaha Cium tangan Cium tangan hahaha kalau di tokonya anda itu ada bak piang misalnya iya itulah aja ini bak piang bak piang itu mah makanan khas Jogja makanan khas Jogja nah itu kalau tidak anda bawa iya itu makanan khas Jogja iya Begitu Anda bawa ke Jakarta, jadi makanan khas dari Jogja. Pak. Tapi. Iya. Apa gini? Syaratnya harus dibawa. Kayak di rumah saya kalau di Bandung, kalau lagi makan poyem, yaudah. Enggak ditanya, ini apa? Oleh-oleh. Enggak, dibilangnya poyem. Poyem. Karena dimakan di rumah sendiri gak beli dari Bandung. Oke, begini Pak. Tidak semua yang dibawa itu oleh-oleh. Tidak boleh dong. Misalnya apa? Tiket. Dari Jogja ke Jakarta bawa tiket atau tidak? Dibawa kan? Dibawa. Apakah sebuah tiket kereta api itu oleh-oleh? Nah, Anda sendiri menyebutkan tidak semua yang dibawa itu oleh-oleh kan? Nah, iya bener kan? Anda sendiri menyebutkan memang tidak semua yang dibawa. Tapi yang namanya oleh-oleh dibawa. Kalau gak dibawa, bukan oleh-oleh. Tadi bawa oleh-oleh. Ada. Mana? Gak dibawa. Itu namanya bukan di oleh. Hebat, hebat. Pasti kenapa dulu loh. Sekarang saatnya tim A untuk memilih lagi akan menjauh yang mana? Silahkan. Eh, Demian. Gila aja deh. Kita angkat tiga aja kali ya. Tiga, Pak. Tiga. Tiga mendatar. Kita lihat ada lima kotak, huruf I di kotak yang keempat. Menjelang lebaran. Menjelang berarti sebelum ya, ingat ya. Menjelang lebaran banyak orang. Banyak orang sedih, Pak. Kenapa? Iya, sedih. Karena gak bisa mudik? Iya. Tapi gak tau deh. Sedih karena gak dapet tiket. Sedih karena bulan puasa sudah berakhir. Atau... Pak, ini kayaknya terlalu religi jawabannya. Terlalu religi. Oke, silahkan. Tiga, dua, satu. Jawabannya apa, tim A? Yaudah lah, sedih aja, sedih. Sedih. Apakah menjelang lebaran banyak orang sedih? Sedih. Bunga. Oke, tim B silahkan. Ada, ada. Tapi mungkin gak banyak. Karena lebih banyak yang bahagia. Oke, jadi jawabannya apa? Silahkan, tim B. Tiga, dua, satu. Jawabannya silahkan. Narik, Pak. Narik. 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 Bis, narik. Angkos, narik. Ya, menjelang lebaran banyak orang. Sirik, 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 Pak. Sirik. Sirik. Ya, benar sirik. Ya, sirik kalau menarik gak dapet. Dan jawaban yang benar adalah Setelah, setelah yang satu ini. Pak, saya inget. Di dompet saya ada duit. Ingat, ingat. Ingat, ingat. Saya jalan-jalan nih. Copet. Jalan, copet. Copet. Siapa yang copet, ayo. Ayo, ayo. Jalan, copet. Tunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya.